selamat menikmati undang ini bertiga kita ngobrol sama Kang Rizal Padilah oh Pak Rizal Padilah ya perempat boleh perempat siap 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 nanti kita atur ya nah ini ada bahasan menarik sebetulnya yang ingin saya diskusikan dengan Bang DHL terima kasih atas kesempatannya sebelumnya gini Bang kira-kira saya ingin juga barangkali Abang bisa cerita bagaimana kedekatan Abang dengan IBHRS ini biar menjadi pemahaman kita bersama juga nih sebelum kita lanjut ke tema-tema yang lebih seru jadi begini ini kedekatan saya gede rasa izin nih saya gede rasa ya kan kebenarannya adalah beliau apakah hanya apa istilahnya sebagai untuk membesarkan hati saya saya gak tahu tapi saya pernah mendapatkan tulisan beliau langsung kepada saya antum adalah pengacara HRS maksudnya beliau antum adalah ketua korlabi antum mujahid 212 antum mujahid antum pengamat makanya saya berani menulis pengamat mujahid 212 kalau gak saya meneberani wah gila saya tuh kalau berani dan pasti ditegur sama ulama-ulama lain ya itu satu kedua pembelaannya saya rasa kuat sekali artinya bukan kepada saya aja kepada orang yang bersahabat dengan beliau beliau pembelaannya pembelaannya luar biasa ketika saya menyatakan kapitra maaf nih teman saya dulu di GNPF ya sekarang juga masih tetap sahabat tapi sahabat itu pernah ketemu dan gak pernah telpon-telponan kecuali ketemu di debat di TV itu teman saya di GNPF ya 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 tadi ketika saya bilang begitu kapitra mau melaporkan saya ini apa saya kedai rasa juga gak lama langsung beliau menyatakan kapitra anda bukan pengacara saya lagi anda sudah beda kapal kapitra gak jadi lapor saya ya kan itu langsung viral apot viral artinya live atau viral saya lupa ya pokoknya di TV itu hampir semua anda bukan satu kapal lagi anda sudah beda kapal jadi selesai nah itu artinya saya merasa terprotek oleh beliau mengakui langsung bahwa kapitra anda sudah bukan orang kami lagi begitu dan kutip jadi pembelaan beliau sungguh luar biasa sampai begitu maunya seperti mau seperti saya seperti saya seorang al-pakir saja kok beliau mau begitu apalagi selepel atau di bawah itu saya kan berapa lapis jauh oke nah tapi bang saya dapat kabar juga ketika IBHRS saat itu di Arab Saudi abang juga menjadi salah satu penghubungnya bang ya oh iya tembari saya pernah tulis karena begini saya sebetulnya gak mau tapi dalam rangka tadi saya membenarkan perkataan beliau ketika disidang di Pai Negeri Jat Timur bahwa banyak tokoh-tokoh kita gak sebutkan lagi ada itu kalau kita buka file pembelaan bahwa pejabat tinggi tetap datang kalau beliau betul-betul seorang kriminal bukan datang bertamu mengajak ngobrol bang ajak ketemu pasti penyebutan bahkan polisi internasional juga ada kan gitu nah jadi pada saat itu saya membenarkan beliau saya pernah membuktikan gitu loh dalam setulisan bahwa beliau itu benar salah satunya adalah saksinya saya pada saat itu Wakapori mau bertemu dengan beliau lewat Bang Egi Sujana itu Bang Egi Sujana disebut juga sama beliau tuh best is the best best-bestnya Bang Egi Sujana terbaik nanti kalau dilihat pasti benar setelah itu saya sebagai minta tolong Bang Egi sebagai jembatan nih karena beliau tahu mungkin melihat ya entah kedekatan entah gimana saya gak paham ya mau gak mau senior saya yang ngomong kan yang kedua ini kan suatu siraturahim mungkin ada bagusnya apalagi kan datang ke Mekah seorang pejabat harus dihormati saya ngobrol lah sama beliau di rumahnya langsung di Saudi di Mekah Mekah al-Mukaroma kalau gak salah ya maknanya setelah itu saya sampaikan lah oke nanti tunggu dimana pertemuannya cuma saya bilang yang tentunya gak di hotel dia Ibi saya bilang gak mau saya kalau di Ibi sampai sampai datang hotelnya nanti cari tempat netral oke jadi kan sore entah gimana saya perubah pikiran malam tentu Ibi juga bingung itu saya masukin surat kabar itu eh surat kabar sekarang udah gak ada ya media online ya pernyataan beliau itu keterangan beliau di sebagai terdakwa saat itu saya sampaikan bahwa saya WEA beliau Ibi saya besok gak hadir saya takut cuma itu aja beliau pasti bingungan tapi beliau seorang yang cerdas yang bahasa seperti itu beliau pasti besok saya datang ya beliau lagi ngajar sampai jam 12 lewat sedikit beliau baru pulang tapi jam 12 sana disini jam 4 subuh tuh kan ya kan nah itu beliau baru pulang mungkin abis itu baca-baca buku mungkin surat malam gitu loh beliau tanpa ini lagi langsung ngeliat saya langsung menyatakan nyampaikan padahal beliau kadang-kadang manggil pak kadang-kadang bang apalah ya saya saya justru walaupun lebih tua saya itu imam saya imam kami kalau pribadi saya imam saya itu kasih tau sama bang Egi kalau mau ketemu datang ke rumah ana jamu saya gak kurang lebih ini ana jamu tapi kalau di luar lihat aja nih ana baru pulang jam segini siap ibe udah jadi saya gak merasa atau kalaupun ini ya itulah begitu lah begitu lah ceritanya baik-baik jadi beliau gak ngutip isi WA saya gitu loh maksudnya cuma kenapa dia juga gak nunggu malah disuruh ke rumahnya gak jadi di luar itu siap-siap baik-baik baik bang jadi tentu dengan kedekatan yang cukup intens ini abang juga tahu persis barangkali ya apa yang menjadi isi hati pikiran dari seorang IBHRS ini kan bang kalau kita melihat konstelasi politik hari ini luar biasa ya begitu sangat dinamis sekali banyak intrik dan segala macam dan ada satu yang masih bikin saya penasaran sejauh mana yang bang DAL ketahui terkait konstelasi politik ini dalam sudut pandang IBHRS kebetulan saya sampai hari ini belum berkesempatan bertemu langsung bang mohon mudah-mudahan ke depan bisa dibantu untuk dipertemukan dengan IBHRS insyaallah insyaallah tinggal atur-atur aja nah sekarang kita via abang dulu deh sebagai orang salah satu orang dekatnya ini kan kita tahu bagaimanapun sebuah keniscayaan bahwa di Indonesia umat islam adalah umat yang mayoritas bahkan kalau mau dibilang terbesar bukan hanya di Asia Asia Tenggara tapi bahkan terbesar di dunia jadi tentu politik kita tidak bisa dilepaskan dari keumatan bicara keumatan tentu bicara juga tentang tokoh-tokoh agama yang dalam hal ini tentu peran IBHRS begitu sangat berperan di kondisi perpolitikan kita hari ini meskipun kita tahu persis IB tidak tidak berpolitik tidak berpolitik praktis nah tapi kira-kira ada apa ya bocoran halus lagi bocoran halus kira-kira sikap IB terhadap kondisi politik kita hari ini seperti apa ya Bang kalau sikap politiknya terhadap Capres apa sikap politik memandang politik fenomena atau dinamika politik Indonesia yang besarannya dulu yang besarannya dulu tentang politik Indonesia dulu baru nanti masuk ke Capres jadi gini kalau tentang peta politik atau geopolitik ya tepatnya kalau peta nanti menjurus peta ya kan skim jadi gini kalau perpolitikan Indonesia beliau anggap tentunya kurang bagus negatif di dalam kebijakan diskresi tentu diskresi itu kan tidak lepas daripada unsur asas legalitas diskresi kan gak boleh melanggar nah ini menurut beliau banyak sekali kekeliruan atau pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh rezim seperti itu oke itu itu sebagai pemukaannya barangkali dan ketika melihat banyak pelanggaran yang terjadi yang yang apa ya yang menjadi penyikapannya bagaimana bang sekarang begini contohnya ya kan saya juga hanya membaca ketika ada keterangan menyatakan tentang lagi ramai-ramainya ini siapa Menteri Sandiago Uno yang menyatakan LGBT welcome nah itu beliau langsung bersuara keberatan menentang melanggar sistem penyakasila maupun tadi bicara mayoritas agama dan ulama harus dihormati tanpa menghormati ulama itu politiknya politik gak bagus gak bagus dan tidak layak karena ulama itu kalau bicara politik mencari masa masa itu adalah orang-orang di sekeliling ulama patut dihormati dan patut dirangkul gak luas itu aja cukup kalau mau menjauhi ulama saya juga bingung itu politik apa begitu Kang tapi Bang Rihal ini ada fenomena yang menarik nih ketika deket-deket pemilu para ulama dideketin beres pemilu ulama dijauhin nah itu politisi pragmatis ambil kesempatan tapi itu juga paling tidak dia memang tahu kemana dia harus mendekati untuk mendapatkan suara yang menjauhi yang memusuhi ini yang pertanyaan saya ini ini politik apa ini begitu artinya bukan membenarkan politisi yang seperti itu bukan tapi dia tahu dia dia pinter bukan juga saya bilang bodoh ada apa kalau menjauhi ulama begitu punya salah kali Bang ngerti juga makanya saya tanda-tanya orang yang tidak mau merangkul ulama di negeri Pancasila yang sehilangnya adalah ketuhan Maesha dia menjauhi tapi ada juga dia mendekati ulama tapi ulama yang yang kita anggap ini kami ya kami anggap ya banyak kekeliruan justru yang benar-benar saklet istri koma jauh tapi masanya jelas banyak tapi rizik itu kalau tadi kan sudah bicara tentang konteks politik secara umum nah sekarang kita coba mengercut pada baca pres yang sudah mulai bermunculan walaupun belum resmi karena belum didaftarkan tapi kita tahu bersama lah ada Anies Baswedan ada Ganjar Pranowo ada IBHRS ada mohon maaf ada Prabowo Subianto ini yang terakhir saya suka lupa namanya itu Prabowo saya kira kita bersama tahu persis bagaimana kontribusi seorang IBHRS terhadap Prabowo Subianto itu sampai ujung gitu ya kemudian ternyata ya kita tahu bersama lah Prabowo-nya malah bergabung dengan lawan politiknya tapi di luar itu semua barangkali abang kira-kira pernah diskusi gak dengan IBHRS tentang bagaimana sih perasaannya hari ini IBHRS itu ke Prabowo Subianto jadi pertama mungkin Prabowo mencalonkan diri sebagai Capres atau jangan-jangan jadi Kapres atau jangan-jangan jadi Menterinya Ganjar lagi kita gak tahu itu semua kemungkinan karena ada ada empirik ya kan ada empirik atau siapa Gubernur Yolatengah itu Ganjar Pak Rowo apakah dia nyapres enggak kan semua serba kemungkinan itu kan pimpinannya sebagai pemilik anda kutip ketua umum yang punya hak mandatoris yang punya hak prerogatif menunjukkan orang lain saat-saat ini namanya politik kan bisa aja nah begitu juga Pak Anie kan masih kemungkinan juga kan sebelum jadi Capres gitu kan walaupun hambatan ini banyak mudah-mudahan terlewati insya Allah jadi Capres tapi tetap artinya sekarang belum boleh dibilang Capres kan gitu jadi semuanya kemungkinan makanya saya jawab kemungkinan kalau menurut saya adalah nantinya akhirnya akan berat condong ke Anies Baswedan Alhamdulillah Alhamdulillah tapi saya punya dasar alasan oke jadi alasan saya begini pertama saya rasa kalau saya salah saya ditegur sama beliau Akang juga tahu saya pendukung Anies apalagi beliau saya yakin beliau monitor dari tulisan-tulisan saya saya gak pernah ditegur satu dua dalam grup-grup pendukung presiden Capres bakal Capres itu saya lihat banyak orang-orang dekat beliau sekitar beliau ada di dalam grup relawan Anies ada di dalam grup campuran AHY Anies dan KP KPP Nasdem Demokrat PKS itu kan orang-orang selingat ada di situ jadi kalau ditanya saya gak mau mendalui tentunya nanti ada istimah ulama beliau selalu semuanya beliau orangnya membebaskan pendapat dan lain-lain tapi kalau ditanya pribadi beliau menurut saya saya gak pernah ditegur untuk memberi dukungan dengan tulisan tulisan tapi yang jelas saya memang gak pernah mendukung kedua orang tersebut yang akan lupa namanya yang ini yang saya yang ini oke insya Allah insya Allah ya kan tapi keyakinan artinya dalam hati mudah-mudahan benar plus logika oke baik nah ini kabar baik yang sehari ini saya dengar dari abang walaupun ya tentu itu juga dalam perspektif abang 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 mempersepsikan IB HRS mendukung Anis karena IB sendiri belum menyatakan secara eksplisit barangkali kan begitu bang ya nah ada satu lagi yang menarik yang saya dengar barusan tentang Ijtima Ulama nah kira-kira bang ada prediksi itu akan terjadi atau dilakukan kapan itu bang ya menyelang-menyelang ini menyelang-menyelang capres mungkin Agustus atau September oke perakhiran saya estimasi ini kan bukan esak kan bukan matematik ya ya pinter juga nih akan pinter nih nanya-nya dibawa sana dulu diayun dulu bang gini loh bang saya secara pribadi juga Tempohari mendukung Prabowo Sandi yang saya suka lupa namanya itu karena Ijtima Ulama yang di ya yang di ya yang dipimpin oleh BIRS Tempohari nah kemudian kemarin atau sekitar dua tahun yang lalu dua tahun yang lalu saya bikin relawan relawan Anis itu sebelumnya saya menahan diri itu bang saya menahan diri sekitar enam bulan lah saya mau deklarasi saya tahan karena saya berharap ada Ijtima Ulama dulu saya tidak mau mendahului para Ulama gitu tadinya mau begitu tapi ini tunggu-tunggu ini waktu berjalan terus ini gimana ya saya akhirnya tanya ke Ustadz-Ustadz yang dekat dengan saya ya dari situ kemudian akhirnya saya mempunyai keteguhan walaupun Ijtima Ulama belum ada yaudah Bismillah deh kita buat relawan Anis Baswedan nah hari ini pun saya kira masih banyak yang menahan diri bang saya tahu sekali beberapa orang ada orang yang orang-orang biasa lah teman-teman saya ada juga cukup yang menjadi tokoh itu saya tanya tuh masih jawabannya gitu bang saya nunggu Istimah Ulama saya nunggu komano IBHRS nah gimana menurut abang jadi begini tadilah IB itu orang yang demokrasi memberi kebebasan gitu satu itu prinsip yang kedua saya mau klarifikasi sedikit pernyataan Akang tadi boleh ya soal Ijtima Ulama di bawah komando Abi Berizik saya juga sebetulnya berpikiran seperti itu tapi ini beliau sebetulnya memberi kebebasan kepada para ulama para ulama kebetulan adalah pengikut beliau tangan-tangan beliau sehingga prediksi Kang Saypul Jamal juga gak boleh dibilang keliru tapi saya luruskan aja bahwa beliau tidak mengatur gitu dikasih kebebasan nah tadi kalau secara pribadi tadi saya bilang saya yakin beliau akan ke tokoh Anies ya kan karena pasti beliau akan memilih di antara tiga yang saya rasakan Insya Allah memilih Pak Anies karena beliau tidak ada cerita netral begitu tidak ada netral harus ada yang dipilih yang nilai plus kemarin para bosan seperti itu ada nilai plusnya sedikit sedikit sekali ternyata sedikit juga ternyata ya begitu lah ada nilai sekarang juga pasti ada di antara tiga orang tersebut oke oke jadi kira-kira Bang DHL closing statement untuk diskusi sikat kita di sore hari ini apa yang menjadi harapan IBHRS terhadap umat islam dalam menyikapi situasi politik akhir-akhir ini Pak jadi bersatu umat islam tidak pandang suku budaya tapi islam setelah itu istiqomah dan dalam pil presidanti diharap dihimbau tidak netral karena itu mengenai hak ajarasi manusia juga beliau semuanya merangkum tapi namanya kalau berimam simpati ditokohkan oleh kita tentunya nurut ya kan nah nurut bahwa tidak ada netral nah masalah tadi saya saya sendiri yang berpegangan dengan imu yang saya dapat juga bahwa di antara hak dan batil di tengah tidak mihak gitu loh antara batil dengan hak itu batil jadi netral di antara hak dan batil adalah batil sehingga saya yakin sekali politik beliau juga tidak boleh netral diambil pengalaman saya istimewa ulama diambil yang paling manfaat walau sedikit apalagi banyak saya Pak Anies banyak nih tapi dipanjang nih jadi insyaallah Habib Rizik akan mendukung Pak Anies tentunya insyaallah Pak Anies akan menjadi capres ini saya sampaikan dengan keterbukaan walaupun perasaan terjebak-jebak saya beranikan diri insyaallah oke baik-baik sabar terima kasih banyak bang Deayang terima kasih banyak kita menunggu sekali di maulama ini meskipun kisi-kisinya sudah disampaikan oleh abang tadi tapi tentu kalau sudah ada statement yang lebih clear lebih declare dari IBIRS itu akan semakin menguatkan meyakinkan umat islam di Indonesia untuk ikut apa yang disampaikan oleh IBIRS terima kasih banyak bang Deayang mudah-mudahan kita bisa diskusi di darat lebih cepat lagi insyaallah mudah-mudahan youtuber akan sebagai youtuber makin maju bang Repi Harun amin baik bang terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya itulah diskusi menarik kita sahabat aja channel semua dengan bang DHL bang Damai Hari Lubis salah satu orang dekatnya dari BRS yang sekarang sudah sedikit mulai membocorkan apa yang menjadi isi hati dan pikiran dari BRS mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh